Halo teman-teman, balik lagi di channel Prams Asia sama Andi disini dan hari ini kita bakalan telanjangin Suzuki Next 2. Memang ini udah dari setahun-setahun setengah yang lalu lah ya. Banyak yang komen, telanjangin dong Suzuki Next 2, pengen tau dalemannya, tapi memang kita kerjain waktu itu Suzuki address dulu ya. Dan ini adalah kesempatan Next 2, masih gres langsung dari dealer dan menarik juga nih. Jadi dealer Suzuki yang disuntar ini lagi bagi-bagi promo gede banget. Yang tadinya ini bisa dibilang kayak motor mati suri, sepi gak ada yang beli ya kan. Karena memang modelnya dari awal dia lahir sampai sekarang itu sama, gak ada perubahan. Walaupun memang build quality-nya itu sudah standar buat ekspor ke Eropa. Oke, pembayarannya ini ya, gue kasih tau dulu karena ini menarik banget. DP-nya 4,5 juta, ada diskon 3,5 juta, dan sisilannya itu 23x 900 ribuan. Jadi kalau ditotalin setelah 2 tahun, 23x 24 juta. Masih oke lah. Ini kalau beli cash keras 19 jutaan, ya kan. Dan ini hanya berlaku di Suzuki Dealer Sunter. Oke, tapi memang ini Next 2 versi yang paling bawah ya. Jadi lampu-lampu semua masih pada bolam. Nah ini pesan sponsor nih, berhubung kita ada lampu dari Valgus, LED. Jadi bakalan kita coba langsung semua nanti di Suzuki Next 2. Ada dari lampu rem, lampu sen, terus lampu utama juga di depan, sama lampu senjanya, plus lampu speedometer. Jadi semuanya bisa diganti full LED. So, stay tune, jangan lupa komen, share yang banyak, dan subscribe juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton! 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 gue punya Scoopy itu yang 2013, itu kan bolong kan, putresnya di depannya, kalau ini langsung di paling bagian belakang, di plat lagi, wih, finishingnya cakep banget nih, sama ada, ya inilah, biar kagak panas kali ya, atau masuk ke dalam mesin kaki, nah, ini kabel-kabel nih, kabel-kabel juga simple, karena memang gak ada fitur yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh sih ya, maksudnya minim fitur, jadi ya, cuman kabel bodi, satu, tengah, ada spiralnya, pelindung, semuanya disolasi cakep, rapi, dan di setiap, apa namanya, rangka yang menempel sama si kabel, itu ada klipan, jadi kabelnya itu gak klewer-klewer gitu lah ya, itu gak tau bahasa apalah klewernya, pokoknya biar gak berantakan gitu loh, biar rapi nih, semuanya, samping kanan semua, nah ini koilnya juga disini, kecil koilnya, imut banget, kabel businya juga, panjang berarti ya, ke depan langsung nih, businya ngumpet disini, lalu ada kabel-kabel juga, bagian menuju ke si injeksi, ini yang gue pegang udah langsung, ecunya, ecunya itu Denso, buatan Indonesia, ya dengan bangga gue bisa sebutin ya, karena ini 100% buatan Indonesia, yang memang buat di ekspor ke Eropa lah, ya kita sama-sama tau lah, injeksinya juga kecil, mungil, sensor-sensornya gak gitu banyak, cuman ada dua, satu, dua, lagi ya, saya bingung nih kalau memang fiturnya dikit, jadi ya diomonginnya juga cuman dikit, paling nggak ya, temen-temen yang memang mungkin ya, masih kurang pede untuk meminang next dua, ya mungkin dari brand sebelah, yang kapok, kecewa atau gimana, atau mau cari brand lain, yang sebenernya ini brand besar sih, walaupun memang variannya gak banyak ya, Matic cuman ada next dua, varian standar, sama crossover, terus, apa, address, apa lagi, dua kan, yang ada sekarang, bener dong, ya tapi ya basic mesinnya dan rangkanya sebenernya sama gitu loh, Matic memang cuman ada dua pilihan untuk Suzuki Indonesia, ya kita berharap mungkin di penghujung tahun ini, atau mungkin awal tahun depan, si Brookman itu beneran masuk, atau si Saluto itu masuk, jadi paling nggak ada pilihan Matic-Matic dari Suzuki yang bisa kita, oh iya Avaniss, Avaniss agak bingung sebenernya, soalnya mirip kayak si Ntorki, gitu loh, ya 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 sorry sorry, Suzuki jadi ada tiga lainnya, next dua, address, sama si Avaniss yang luar biasa overpriced sebenernya ya, kalau menurut gue nih, bagian depan kita ke bagian depan, ini ada Kiprok, segede gaban, kelihatan langsung tebel, dan heatsinknya itu nggak cuman di satu sisi, tapi di kedua sisi, kiri kanan, lalu ada besi tambahan buat chassis ini, buat ameng, klakson, kinclong, tudung-tudungan, dan sekarang untuk next dua, bannya sudah tubeless, beda kalau misalnya kita tarik mundur ke 5-10 ton yang belakang, itu masih ban dalam, untuk speedometer juga masih manual, nggak ada digital-digitalan, memang ada indikator check engine, lampu jauh-lampu deket, sama si siapa, sen, lalu yang paling menarik adalah untuk speedometernya ini, di bagiannya ada untuk kayak pengaman biar nggak bengkok dan putus gitu ya, ini ada kawat pengamannya di bagian bawah, ini yang udah jarang banget kita lihat di motor metik lainnya. Untuk bagian mesin, masuk kelas men 110 cc, oli mesinnya juga dikit, cuman 650, lalu oli gardangnya 90, dan kalau kita lihat di bagian mesinnya ini, di blok atas, nih tutupnya, itu ada kotak kayak tempat oli rem. Tuh, ini ada tempat bautnya juga nih, dua, nggak tahu buat apa ya, mungkin next yang masih karbu kali ya dulu ya, jadi memang nggak berubah banyak untuk sektor bagian mesin, ada kickstarter jelas, nah ini butuh nggak butuh, tapi gue lebih suka ada kickstarter, kalau misalnya starter nggak bisa, aki jadi bisa di kick aja, dinamo starter di tengah, kecil, cilik, mesinnya masih bunyi beletak kasar lah, kayak Scoopy 2013 gue, kayak dar gitu. Nah teman-teman, demikianlah kira-kira buat kita video telanjangin next 2, Suzuki next 2, dan kesimpulan gue adalah, kalau misalnya teman-teman cari motor yang value for money, di bawah 20 juta, mesin udah terkenal, apa ya, awet ya pasti gitu, maksudnya lebih awet bundle endurance-nya, jauh banget lah dibandingin sama brand lain, rangka juga garansi 20 tahun, kalau Suzuki gue yang punya, si gesit irit itu smash bos, smash, smash juga Suzuki sih, tapi udah nggak ada, gitu loh, jadi makanya larinya ke next 2, atau si address, atau ada budget lebih, beli Avenis, dan memang ini minim fitur, dan balik lagi, nggak semua fitur di dalam motor itu, lu pasti pakai, yang ada cuma kayak buat gengsi-gengsian, eh gue ada fitur ini, fitur ini, gitu loh, padahal butuh nggak butuh, dan ujung-ujungnya nggak butuh juga, makanya kan ada yang keluarin motor, versi light, ya sama-sama tau lah ya, versi light itu apanya yang dicabut, ya harganya cuma segitu doang, padahal perubahannya, gitu loh, Wes, thank you udah nonton, jangan lupa komen, share yang banyak, dan juga subscribe, kita ketemu lagi di video berikutnya, loh, ada tantangan, dari bapak sutradara kita, kalau misalnya, video next 2 ini, nyampe 1 juta, view, kita kasih giveaway, 1 motor Suzuki next 2, jadi, banyakin view nya ya, 1 bulan ya, ya, 2 hari lah, 1 juta view, ya pokoknya itulah, kira-kira, jadi teman-teman, kita menemukan, sesuatu hal yang menarik, dari si Suzuki next 2, yaitu adalah, fitur jack up, apa itu jack up, buat ngedongkrak, penahanan dongkrak, jadi ini, satu-satunya motor, yang udah pernah kita telanjangin, kita bisa ada, kayak penahan dongkrak, jadi motor bisa didongkrak di bawah, area buat, penahan dongkrak nya, naik gitu, berarti ini langsung nempel, sama, casus, bagian bawah sini, emang sih lebar sih, disini, ya, begitulah, menarik ini, jadi kalau buat suci motor, jauh lebih gampang, pakai dongkrak, onko lo Network,